Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dita Anggreni Mahasiswa Gizi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Di sini saya akan melakukan counseling tentang penyakit gastritis Selamat menonton Selamat menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan duduk Iya, terima kasih Pertama, nama saya Dita Anggreni Saya ahli Gizi yang bertugas saat ini Dengan Mbak siapa? Nama saya Nana Baik Mbak Nana, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, saya dapat tujukan dari dokter untuk berkonsultasi dengan ahli Gizi Boleh saya lihat, silahkan tujukan ya? Iya Mbak Kemudian 21 tahun ya Mbak Iya Mbak Alamatnya di Subang Oh iya Pak Sekarang Mbak lagi sibuk apa? Saya kerja Pak Kalau boleh tahu, kerja apa Mbak? Saya kerja di Fabric Garmin Berdasarkan surat tujukan dokternya, Mbak didiagnosis dengan penyakit gastritis Apakah Mbak tahu dengan penyakit gastritis? Kurang tahu Mbak Memang itu penyakit apa ya Mbak? Biar saya jelaskan sedikit ya Mbak Jadi gastritis itu Atau biasa disebut dengan penyakit mak Adalah penyakit akibat peradangan di diding lambung Peradangannya ini biasanya terjadi akibat infeksi bakteri Yang menyebabkan sebagian besar ada luka di lambung Oh begitu ya Mbak? Iya Mbak Nah biasanya karena infeksi bakteri Terus pola makan gak teratur Suka makanan pedas, asem Terus karena stres juga bisa Saya emang suka makanan pedas lah Wah emang ya makanan pedas itu mau godas sekali ya Mbak Iya Mbak Kalau gak makanan pedas itu kayak gimana gitu ada yang kurang Oh iya Mbak, bener sih Nah oleh karena itu Tujuan kita disini adalah mendiskusikan Perubahan pola makan dan pola hidup Mbak Nona Untuk mencegah dan mengatasi peradangan pada lambungnya Untuk itu saya harap kerjasama dari Mbak Nona Untuk keberhasilan proses counseling ini Apakah Mbak bersedia? Baik Mbak, saya bersedia Baik Mbak Nona, ingat biar terakhir berat badannya berapa? Seminggu yang lalu berat badan saya 37 kg Tinggi badannya ingat gak berapa? Kurang lebih 145 kg Sekarang kita timbang berat badannya ya Silahkan Mbak, silahkan Mbak Ditindang dulu Silahkan Mbak, silahkan ya 37 kg Bicara yang tinggi badannya Mbak Oke, posisinya sedap Pendangan kedepan Kakinya dirampakan 147 kg Sudah, silahkan untuk kembali Baik, untuk hasil pengukuran berat badan tadi Hasilnya 37 kg Dan tinggi badannya 147 kg Berdasarkan tinggi badan dan berat badan Mbak Terlalu status giginya kurang Oh, seperti itu ya Mbak Iya Mbak Sekarang kita cek kecanang darahnya ya Mbak Iya Mbak Terima kasih telah menonton! 120 x 80 kg Normal ya Mbak Sekarang kita cek benyat naninya Mbak Maaf tangan ya 75 x per menit tergurang awan juga 75 x per menit tergurang awan juga Saya bangun tidur sampai Mbak bangun lagi ya Apakah Mbak bersedia? Bersedia Baik Kemarin Mbak bangun jam berapa? Kemarin saya bangun jam setengah tujuh Setelah bangun tidur Apakah ada yang dikonsumsi? Tidak ada Setelah itu Setelah itu Mbak ngapain Saya langsung tandet Terus sekitar jam Baru makan nasi Sama sop telur puyuk Kalau boleh tahu Nasinya berapa banyak? Satu centang Satu centangnya Telur puyuknya berapa banyak? Sekitar tiga butir Nah itu di sop telur puyuknya Pakai apa saja? Ada sayurannya? Iya Mbak Ada Ada wortel sama buncisnya juga Nah untuk wortel sama buncisnya Kira-kira berapa banyak? Berapa ya? Tidak terlalu banyak sih Mbak Terus minumnya? Minumnya air putih satu belas Ada makanan yang lain? Tidak ada Tidak ada ya Mbak makan lagi jam berapa? Jam sebelasan saya makan seblak Sama teh manis Seblaknya berapa banyak? Satu porsi Kalau teh manisnya? Berapa banyak? Satu belas Setelah itu Makan siang jam berapa? Jam satu Mbak Jam satu Situ makan sama apa Mbak? Saya makan sama Nasi Sama ayam goreng Pada alasan Berapa banyak? Masihnya Tidak ada Satu setelah centong Kalau itu Sayang gorengnya Berapa banyak? Satu potong sedang Ada minumnya Mbak? Ada Minumnya Es jeruk Berapa banyak itu eteroknya? Satu belas Baik Ada tambahan yang lain? Tidak ada Terus Mbak makan lagi jam berapa? Kira-kira Jam berapa ya? Jam berapa ya? Jangan Apa lagi? Sore sih Mbak Sekitar jam Kira-kira Mbak makan Majang patuh Makan apa tuh? Mie goreng pedas Terdik Tidak Mie gorengnya berapa banyak Mbak? Satu pilih Ada pake sayuran? Ada pake sayur sedikit Kalau minumnya? Air putih satu gelas Itu aja Mbak Iya Mbak Setelah itu Mbak makan aja nih Ya aku Sama waktu yang masih mula Baik Ada makan malam ya Mbak? Ada Jam berapa kira-kira makannya? Jam 7 malam Jam 7 malam Mbak makan apa? Makan nasi goreng Nasi gorengnya pake apa aja tuh? Pake telur Telurnya berapa banyak Mbak? Satu butir Satu butir Itu telurnya diapain? Di caplo atau gimana? Di orang hari Kalau dimana hari Baik kalau minumnya? Ayat putih Berapa banyak? Satu belas Satu belas Baik Mbak tidur jam berapa? Jam 9an Mbak Setelah itu Mbak bangun lagi jam berapa kira-kira? Sekitar jam tiduran Ada yang dikonsumsi? Tidak ada Mbak Saya akan ulangi apa saja yang Mbak mana konsumsi kemarin ya Iya Mbak Kemarin Mbak bangun tidur jam setengah 7 Lalu jam 7 Lalu jam 7 Mbak makan nasi satu centong Sama sop telur puyuk Telur puyuknya tiga butir Terus ada wortel sama buncis juga sedikit Lalu minumnya dengan air putih satu gelas Benar Mbak? Benar Mbak Lalu makan siang jam 1 Nasinya satu setengah centong Lautnya ayam goreng satu kotong sedang Dan minumnya es geluk satu gelas Benar Mbak? Benar Kemudian jam 4 sore Mbak makan mie goreng pedas Satu piring Ditambah sawi sedikit Terus minumnya air putih satu gelas Benar? Lalu untuk makan malam Jam 7 malam Dengan nasi goreng Pakai telur orakari Nasinya satu centong Dan telurnya satu putih Lalu minumnya air putih satu gelas Benar Mbak? Ada yang terlupa Mbak? Enggak ada Mbak Baik Nah selain dari titol yang tadi nih Biasanya konsumsi makanan Dan bagaimana Paling suka makanan apa? Saya suka makanan pedas Seperti sedap Ayam Basah Terus minumannya suka yang manis-manis Kalau buat makanan tomonya Biasanya makan apa? Makan nasi Nanti gaman sehari Biasanya tahu Temp atau temp goreng Kadang ayam telur Ayam atau telur Suka digoreng Atau disemur Kalau makan nasi Biasanya nasinya berapa banyak? Sekitar satu setengah centong Mbak Kalau sayur Paling sering makanan apa? Sayur bening bayam Sama temis kangkung Biasanya seminggu berapa kali Kalau makan sayur Biasanya satu sampai dua kali seminggu Kalau sebelum berangkat kerja nih Suka salapan lo atau enggak? Enggak bahasanya Suka gak keburu Maksud ya Iya Kalau buat makan siang Biasanya makan apa aja? Biasanya sama ayam goreng Baik Suka makan buah enggak? Paling suka buah apa? Biasanya pisang Payak Dan buah pir Itu juga satu kali seminggu Kalau pulang kerja Suka beli jajanan gitu enggak? Paling suka biasanya Biasanya beli kentang goreng Tapi Paling suka beli gorengan gitu Biasanya beli lima ribu itu Nah untuk lima ribu itu Dapat berapa biji? Enam biji Itu suka semuanya langsung dihabisin atau gimana? Kadang-kadang dihabisin Kadang-kadang enggak Mbak Namun suka olahragan enggak? Biasanya berapa kali kelasnya? Nah Sekarang enggak lara dan enggak? Oh gitu ya Kalau ibar nih Kegiatan di rumah Biasanya makan aja Kaling nyakuk Sama ngepel gitu Kalau boleh tahu Akhir-akhir ini Apa pernah ada keluhan? Dari hari yang lalu Ada keluhan sakit Di sekitar perut Muang Sama muntah-muntah enggak Saya juga ada riwayat Penyakit rumah Kalau keluarga Apakah ada yang pernah Pertama gas disis juga? Enggak ada Oke sekarang Saya akan menghitung Asupa makanan banana Sekarang lagi menunggu Bagi seharian poster Tentang penyakit gas disis Ya Silahkan dibaca Saya akan menjelaskan permasalahan Dari hasilnya Yang sudah saya hitung Ternyata asupan makan banana Itu berlebih Berkaitan dengan Kurangnya pengetahuan Tentang asupan yang sesuai Dikendai dengan Asupan energi Asupan lemak Dan karbohidrat Lebih dari 120% Dari total kebutuhan mbak Lalu untuk asupan proteinnya Itu tidak adekuat Berkaitan dengan Kurangnya kemampuan Mengkonsumsi protein Dalam jumlah yang cukup Ditandai dengan Asupan protein Kurang dari 120% Selanjutnya untuk Hasil pengukuran Berat badan yang tinggi Badan banana itu Didapat hasil Satu Gizinya Kurang Nah itu ditandai Dengan indeks Masa tubuhnya 17,1 Kilogram Per meter Per segi Berat badan banana Juga masih dibawa Berat badan ideal Yang seharusnya 42,3 Kilogram Lalu ada Gangguan Gastroinsestinal Yang berkaitan dengan Penyakit Mahbanana Ditandai dengan Sakit Disakita perut Mengal dan muntah Nah untuk Pemilahan makan yang salah Itu berkaitan dengan Kebiasaan makan Yang tidak memenuhi Kebutuhan Jat gizi Ditandai dengan Suka makanan Pedas seperti sebelah Dan suka minuman manis Wah berarti saya harus Membawa semua itu ya mbak Benar sekali mbak Setelah Mengetahui kesalahan Pola makan Banana Sekarang kita diskusikan Mengenai diet Yang harus Banana Terapkan Setelah proses Kering ini Banana Siap berkonekmen Untuk melaksanakan Diet yang nanti Akan kita bahas Saya akan berusaha Mbak Baik Untuk mengurangi Asupan makanan Digoreng Barunnya siap Jika harus mengurangi Makanan gorengan Nah kira-kira Mbak sanggup mengurangi Berapa gorengan sehari Bagaimana Jika kita coba Satu gorengan sehari Wah kalau sehari Satu gorengan Saya belum sanggup Mbak Bagaimana kalau sehari Dua gorengan dulu Mbak Baik Jika sepakat Mbak Nana Boleh makan gorengan Sehari dua kali saja ya Nah untuk Kebiasaan Tidak sarapan pagi Bagaimana jika Setiap pagi Mbak Nana Itu Oh siap Mbak Kalau itu Saya juga Masa gampang capek Karena gara-gara Baik Berarti Kira sepakat ya Mbak Nah Mbak bisa mengurangi Tiga poin Sepakatan kita tadi Makan gorengan Sehari dua kali Membiasakan sarapan pagi Dengan rapi dan susu Lalu Biasakan Jogin Di hari lijun Baik Makanan yang diperbolehkan Untuk Mbak Mbak Konsumsi itu Ada Nasi Nasi Tiem Makaroni Jamu Terus Kentang Hap Permos Sama Cereal Terus Untuk sumber proteinnya Kayak Ayam Tampak Kurit Terus Ikan Putih Telur Susu Rendah Lemak Tahu Tempe Itu Boleh Untuk Sayuran Sayuran Yang tidak Mengandung Seperti Bayam Buncit Abu Siang Portel Kasang Panjang Kampung Dan Toget Nah Untuk Sayuran Yang dihindari Bisa Kol Sawi Karena Itu Mengakibatkan Peningkatan Asam Lambung Lalu Untuk Buah-buahan Ada Jeruk Apel Papaya Melon Pisang Apukat Dan Mangga Itu Boleh Dikonsumsi Nah Kalau Misalnya Masih Ada Mual Sebaiknya Konsumsi Makanan Lunak Terus Hindari Juga Makanan Yang Merasang Lambung Kayak Asam Dan Pedas Baik Sasi Konsoling Kita Cukupkan Hari Ini Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Mbak Bisa Menghubungi Saya Ini Kata Nama 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 Baik Terima Terima Kasih Atas Bantuannya Mbak Ya Sama Sama Terima Terima Sisi Juga Atas Kerjasamanya Jangan Lupa Menguari Makanan Berlemak Dan Digoreng Ya Ya Mbak Terima Sekian Konsul Yang Saya Sampaikan Kurang Lebih Yang Mohon Maaf Wassalamualaikum War Wb Semoga Bermanfaat Terima Sampai 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 Sampai